Di siang hari beredar sebuah video tentang penampakan sesuatu. Penampakan tersebut diduga penampakan Putri Duyung. Sungguh terlihat jelas penampakan makhluk tersebut yang sedang berada di atas batu di sebuah laut. Dengan penampakan yang jelas, makhluk itu sepertinya sangat berbeda dengan manusia. Makhluk tersebut terlihat agak kurus berambut putih dan mempunyai ekor seperti ikan. Kejadian itu ada seseorang yang merekam keberadaan makhluk tersebut. Dengan mengayun-ngayunkan ekornya, makhluk tersebut seperti sedang bermain. Dan tak lama kemudian makhluk tersebut pun langsung masuk ke dalam air laut tersebut. Tak hanya video itu, terdapat juga penampakan yang hampir sama dengan video sebelumnya. Salah seorang mengabadikan penampakan makhluk yang berada di atas kayu di pinggir pantai. Makhluk itu pun berguling-guling di tengah panasnya terik matahari. Dengan mempunyai ekor yang sama, makhluk itu pun diduga sama seperti Putri Duyung. Ketika mengetahui keberadaan manusia, dan makhluk itu pun langsung pergi dan masuk ke dalam air. Apakah ada yang tahu? Silahkan tuliskan pada kolom komentar. Dalam video berikutnya, masih merupakan penampakan makhluk yang sama. Makhluk tersebut terlihat memiliki ekor dan hampir sama dengan makhluk sebelumnya. Hal itu membuat penasaran bagi orang yang ingin mengabadikannya. Makhluk itu sungguh begitu santai dan duduk di atas batu. Tak cukup sampai di situ, dua orang pria menemukan juga penampakan yang hampir sama dengan makhluk laut tadi. Makhluk itu juga masih terekam jelas pada sebuah batu di pinggir pantai. Dengan mengayunkan ekornya, makhluk itu sangat begitu menyeramkan. Namun hal itu masih perlu dibuktikan lebih mendalam. Entah apa namanya makhluk penampakan tersebut, dan hanya Tuhan lah yang tahu. Terima kasih telah menonton!